Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Bung Bujek Yang akan menemani pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Dalam menayangkan pertandingan-pertandingan Di turnamen Saka Pucalik Under 20 Yang dilaksanakan di Saka Pucal Camp Granji, Bekasi Kita lihat pertandingan ini Mempertemukan antara Always Putsal Melawan Bina Patra Dimana line up dari Always Putsal Kita lihat Nomor punggung 1 Denny Ardiansyah Nomor punggung 3 Muhammad Harun Nomor punggung 7 Asep Nomor punggung 10 Muhammad Alim Nomor punggung 15 Nanang Widi Atmoko Ya Always Putsal sendiri di Monitor langsung Atau dipimpin sangat langsung oleh Head coach dari Ahmad Fakih Al-Fawzi Sementara lawan dari Always Putsal JR Itu adalah Bina Patra Kita lihat line up dari tim Bina Patra Di mana Di nomor punggung 1 ada Pauzi Ridwan Di nomor punggung 4 Muhammad Zamilis Nomor punggung 10 Iksan Maulana Nomor punggung 11 Muhammad Akbar Dan nomor punggung 12 Anas Gali Saputro Sementara Bina Patra Head coachnya adalah Luki Salim Dan dimanajeri oleh Zulfikar Arpi Dan pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan pertandingan Saka Putsal League Under 20 Yang dilaksanakan di Saka Putsal Camp Keranji Bekasi Kita lihat mempertemukan antara Bina Patra dan Always Putsal Untuk pemirsa-pemirsa yang menyaksikan pertandingan antara Always Putsal dan Bina Patra Jangan lupa untuk like, komen, dan subrek Youtube dari Saka Putsal Camp Dan jangan lupa untuk komen Follow Instagram dari Saka Putsal Camp Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Daripada turnamen Saka Putsal League Under 20 Ya Saka Putsal League Under 20 Dilakukan di Keranji Bekasi Mengikuti protokol kesehatan Yang sementara dalam masa pandemi ini Saka Putsal League Under 20 Tidak dilakukan atau dilakukan Tanpa penonton Kita lihat Kita kembali ke lapangan Nampaknya dari tim Bina Patra Sudah bersiap-siap untuk kick off Jalan yang babak pertama Saka Putsal League Under 20 Kita lihat Apa yang terjadi? Ya Wasid sudah meniup Jalan yang babak pertama Pertandingan antara Bina Patra dan Always Putsal di Saka Putsal League Under 20 2021 Kita lihat Oh apa yang terjadi Bola masih dikuasai oleh tim Bina Patra Kita lihat Masih Oh Always Putsal mengepres Dia Kita lihat Kikin untuk tim Bina Patra Kembali tim Bina Patra Nomor Punggung 12 Oh Gocek dia 2 orang Oh Apa yang terjadi Nomor Punggung 11 Pasing dia kepada rekanan Nomor Punggung 4 Balik Bola dikuasai oleh tim Always Putsal Nomor Punggung 10 Oh Kita lihat Always Putsal Nomor Punggung 15 Mencari rekanannya dia di mana Oh Santai saja Nomor Punggung 3 Dari tim Always Putsal Harim Kembali nomor Punggung 15 Always Putsal Mengurung Dari pertanian Oh Kembali Counter attack Untuk Bina Patra Kita lihat Apa yang terjadi Shooting Dan Oh Sayang sekali Masih bisa ditangkep Oleh keeper Always Putsal Skor masih 0-0 Always Putsal Pasing dia Pada rekannya Oh Counter attack Untuk tim Bina Patra Apa yang terjadi Kembali Counter attack Dilakukan oleh tim Always Putsal Nomor Punggung 3 Wow Kembali Counter attack Dilakukan oleh tim Bina Patra Apa yang terjadi Shooting saja Oh Sayang sekali Tidak ada yang bisa memanfaatkan Peluang-peluang Yang bisa menghasilkan goal Ya Saka Putsal League Under 20 Ini juga bertujuan Untuk mencari bibit Tim Nas Putsal Indonesia Selain itu Saka Putsal League Under 20 Juga dipantang langsung Oleh coach Tim Nas Putsal Indonesia Yaitu Kensuke Takasih melalui Jaringan Daring Kembali ke lapangan Kita lihat Always Putsal Nomor Punggung 3 Apa yang terjadi Memutar balikan badannya Dengan bola di keatasin Kita lihat Menghasilkan kick-in Untuk tim Bina Patra Semoga terjadi iya kembali kikin untuk klaim always futsal skor masih kosong-kosong untuk kedua tim always futsal dan Bina Fadra kita lihat masih Harun nomor punggung 15 asing dia pada rekannya masih always futsal oh sayang sekali kurang cermat nomor kembali Bina Fadra menguasai jalanan pertandingan kembali salah kasih counter attack dilakukan oleh tim apa yang terjadi shooting nomor punggung 3 off masih bisa diamankan oleh keeper Bina Fadra Oh kesalahan dari keeper Bina Fadra apa yang terjadi shooting dan go 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 entah apa yang merasukimu dan entah apa entah siapa yang menggolkan gawang dari Bina Fadra apakah nomor punggung 10 apakah nomor punggung 3 dari pada tim always futsal mengubah skor menjadi 21 kita lihat skor sementara satu kosong untuk keunggulan dari always futsal dia boleh meninggalkan diri trop balasi apah semuanya انanca sedikit Ya apa yang terjadi Terlihat kikin untuk Bina Patra Ngurung daripada pertahanan Alway Sputsal Nomor punggung 10 shooting dia Masih terjawab Kembali Alway Sputsal Mengatur serangan Cutting Oh dan goal 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 Penyama kedudukan Dilakukan oleh nomor punggung 2 Yaitu Fais Muhammad Faisal Muhanas dari tim Bina Patra mengubah skor menjadi Satu sama Pertandingan kali nih Di babak yang pertama Kita lihat Skor masih sama Dua orang dilewatkan nomor punggung 18 Apa yang terjadi Dan goal Dan goal kebalik antar attack Goal 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 kembali dilakukan oleh tim Alway Sputsal Yang dilakukan oleh nomor punggung 19 Mengubah skor menjadi 2-1 Sangat-sangat baik pemirsa Goal kedua daripada Alway Sputsal ini Dimantan nomor punggung 18 bisa mengelewati Dua sampai tiga orang permain Daripada tim Bina Patra Oh apa yang terjadi Sikutnya naik dia disana Daripada Alway Sputsal nomor punggung 12 Tidak harus Tidak harus Hal-hal yang tidak harus dilakukan Dan tidak penting Dan tidak terlalu berbahaya Aduh Pergikan tim daripada Alway Sputsal Menghasilkan tendangan bebas Untuk tim Bina Patra Terima kasih Kita lihat Time out diambil oleh tim Bina Patra Strategi apa yang dilakukan oleh tim Bina Patra Untuk menyamai kedudukan Sementara kedudukan saat ini 2-1 untuk keunggulan Alway Sputsal Kita lihat Apa yang akan dilakukan oleh tim Bina Patra Untuk menyamakan kedudukan menjadi dua sama Kita lihat Set piece apa yang akan dilakukan Oh dibaca saja dipotong nomor punggung 14 Daripada Alway Sputsal Gue cek dia masih Apa yang terjadi Oh kembali Alway Sputsal Masih Oh baik sekali Nomor punggung 14 Shooting dia Concong Apa yang terjadi Kita lihat Sangat-sangat bersemangat Dari kedua tim Antara Alway Sputsal dan Bina Patra Bina Patra Ya baik sekali Ya baik sekali Kembali Alway Sputsal Kikian untuk Alway Sputsal Sementara Unggul-unggul dari pertandingan kalian Di babak pertama Kikian untuk Bina Patra Kita lihat Tim Bina Patra Dan Alway Sputsal Dipotong saja oleh nomor punggung 18 Dari Alway Sputsal Yang berbadan besar ini Kita lihat Dan oh Masih bisa diselamatkan oleh Kikian dari Bina Patra Oh dan Paul Dilakukan oleh tim Alway Sputsal Menghasilkan tendangan bebas Untuk tim Bina Patra Oh sayang sekali Time out diambil oleh tim Alway Sputsal Yang sementara Yang sementara unggul di babak pertabai Mohon maaf Pemirsa Tadi ada suara nguap Komentatornya juga Bisa nguap Di siang hari yang cuaca Sangat-sangat cakung Untuk kerbahan Untuk pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa untuk selalu Like, komen, dan subscribe Youtube dari Saka Putsal Camp Dan jangan lupa untuk follow Instagram Saka Putsal Camp Kita lihat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Untuk selalu Menerapkan protokol kesehatan 4M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Ya Wasi sudah meniup jalannya babak pertama Yang diambil tim out oleh Alway Sputsal Apa yang terjadi? Belum mulai pertandingannya Kita lihat Saka Putsal League Under 20 ini Sangat lengkap ya Fasilitasnya Ada measure Itu adalah Bangkotaro Minami Kita lihat balik Dalam pertandingan Alway Sputsal Antara Wah kita lihat Nomor punggung 18 Masih gocek-gocek disana Yang berpala botak Kita lihat Oh direbut saja oleh tim Bina Patra Oh terjadi jatuh Sakit lagi pinggangnya Nonjok-nonjokin Ubin dia Apa yang terjadi Fall untuk tim Bina Patra Kita lihat Mesur, mesur Mesur Ya Kita lihat Mesur dari tim Bina Patra Bangkotaro Minami Cuman mantau doang Belum ada yang cedera Gitu-gitu aja Kita lihat Kembali ke lapangan Apa yang akan dilakukan oleh tim Bina Patra Shooting nomor punggung 10 Masih membentur Daripada pagar betis Alway Sputsal Kita lihat Skor masih 21 Oh Fall kembali Nomor punggung 8 ini Sangat sering Dijatuhkan ya Nampaknya dari pemain Bina Patra Nomor punggung 8 ini Sangat Bermain Sangat impresif Dan nampaknya Fall 5 Untuk Alway Sputsal Menandakan bahwa Sekali fall lagi Akan ada Tendangan Penalti kedua Kita lihat Kembali Tendangan bebas Untuk tim Bina Patra Apa yang akan dilakukan Shooting Long Selalu panjang Longnya Kembali ke ikan Untuk tim Bina Patra Sementara skor 2-1 Untuk unggulan Alway Sputsal Duh Apa yang terjadi Disana ada pemain Bina Patra Yang lari Sangat-sangat kencang Iya Kembali Counter attack Pemain Wah Ada yang lompat Wah Kembali Counter attack Alway Sputsal Mohon maaf Pemirsa-pemirsa Yang ada di rumah Kita lihat Nomor punggung 8 Kita guling-guling lagi Dia menepak-nepaki Lantai Lapangan Kita lihat Apa yang dilakukan Kita lihat Ada mesur Disana Bangkota Rominami Jangan lupa Untuk follow Instagramnya juga Dia adalah Mesur Terhandal Di Sakaputsal Camp Kita lihat Pemirsa-pemirsa Yang ada di rumah Hanya Sekedar mengingatkan Bahwa Sakaputsal Under 20 Bertujuan Untuk mencari Bibit Timnas Putsal Indonesia Selain itu Sakaputsal Under 20 Juga dipantau Langsung oleh Coach Timnas Putsal Indonesia Yaitu Coach Kensuke Takashi Melalui Jaringan Daring Dari Kita lihat Kita kembali Ke lapangan Yang nampaknya Lapangan Sepi Yang memang Sakaputsal Under 20 Ini Menerapkan protokol Kesehatan Dimana Dilarang Ada penonton Karena Di situasi Dengan Pandemi COVID 19 Kembali Ke lapangan Kick-in Untuk Always Putsal Shooting Nomor Punggung 3 Hunter Attack Kembali Nomor Punggung 2 Apa yang terjadi Asing dia Iya Apa yang terjadi Kembali Hunter Attack Nampaknya Sangat tenang Keeper Dari Always Putsal Kembali Kick-in Untuk Team Always Putsal Wah Tendangan Sangat Ke atas Seperti roket Menuju Angkasa Apa yang terjadi Kita lihat Kick-in Untuk Tim Bina Patra Passing dia Pada rekannya Oh Apa yang terjadi 2-1 Disitu ada 2-2 Pasing pada Tim Shooting Kena Muka Kena Hidung Dari Pada Tim Keeper Always Putsal Kita Lihat Aduh Maaf Pemirsa Kena Mukanya Kesak Kita Nampak Pemirsa Keeper Dari Always Putsal Yang Sangat Impresif Tampil Impresif Pada Pertandingan Kali Ini Membuat Dia Harus Tergebok Daripada Mukanya Wajah Mengakibatkan Dia harus Dikompres Es batu Mukanya Biar Dingin Memirsa Pemirsa Yang ada Di rumah Aduh Kita Menghibur Diri Sendiri Pemirsa Kita Lihat Menghasilkan Tendangan Sudut Tadi Peluang Sangat Bagus Untuk Tim Binapatra Untuk Menyamai Kedidikan Menjadi Dua Sama Tapi Nampaknya Keeper Dari Always Putsal Ini Tampil Impresif Sampai Mukanya Wajah Terkenal Bola Sangat Keras Daripada Tim Binapatra Kita Lihat Tendangan Sudut Untuk Tim Binapatra Tendangan 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 Nampaknya Keeper Dari Al-Wat Susal Diganti Pemirsa Bola Yang Sangat Keras Dan Oh Dipotong Nomor Punggung 15 Apa Yang Terjadi Kembali Tidak Pelanggaran Play on Apa Yang Terjadi Nomor Punggung 10 Lewati Nomor Punggung 3 Nampak Ibadahnya Terlalu Besar Nomor Punggung Nomor Punggung 11 Kebalik Kantar Tek Nomor Punggung 10 Masih Gocek Dia Di Sana Nomor Punggung 10 Meliuk Egi Messi Apa Yang Terjadi Kembali Kantar Tek Nomor Punggung 11 Ada Nomor Punggung 10 Di Sana Daripada Binapatra Dan Kembali Bolanya Meninggalkan Lapangan Permainan Skor Menjadi 2M Tetap 2-1 Antara Binapatra Dan Alwes Pucal Nomor Punggung 11 Oh Salah Pengertian Dia Jepas 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 Lompas Saja Dipotong Oleh tim Alwes Pucal Apa yang terjadi Terjadih Terlupa Saja Sangat Baik Kita Lihat Lewat 1-2 Pemain Oh Sayang Sekali Pemirsa Pemirsa Yang ada Di rumah Nomor Punggung Tiga Daripada Awes Pucal Ini Nampak Gawang Sudah Sudah Sangat Sepi Tapi Sayang Kapten Dari Awes Pucal Ini Gagal Memanfaatkan Peluang Yang sangat Mas Melebihi Mas 24 Karat Pemirsa 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 Patra dengan skor masih 2-1 untuk keunggulan Alwes Putsal Menekan di sana dia Alwes Putsal menekan di pertahanan Bina Patra Terjadi jatoh dia Shooting dan Apa yang terjadi keeper dari Alwes Putsal terbang seperti Superman kita lihat Menghasilkan tendangan sudut Untuk tim Bina Patra Longpas aja dia disundul Nomor 0-15 Nomor 0-10 Apa yang terjadi Sayang sekali tidak bisa mengontrol bola Yang Sangat menguntungkan Kalau bisa dikontrol Bolanya itu pemirsa-pemirsa Apa yang terjadi Wah Jangan Yang sangat-sangat meroket Dark keeper Bina Patra Menuju angkasa Tapi sayang membentur Daripada jaring-jaring lapangan Gagal dia ke angkasa Kembali kickin untuk Tim Bina Patra Nomor punggung 7 dia Alwes Putsal Counter tag Untuk tim Bina Patra Kita lihat Ada dia disana Lari sangat kencang Oh Mempertetikan bola Dan apa yang terjadi Belum meninggalkan lapangan Oh Kembali Apa yang terjadi Oh sayang sekali Apa yang terjadi lagi Oh sayang sekali Bola yang begitu cepat Mengalir Di lantai Dan atau Ubin lapangan Sehingga Terjadi Counter tag di kedua tim Tapi sayang Belum ada yang menghasilkan Gol Untuk menambah Ke dudukan yang ada Shooting Sudah Masih terlalu lemah Kalian Nomor punggung 7 Dipotong saja Nomor punggung 11 Counter tag Di lakukan oleh Tim Bina Patra Jatuh dia disana Tapi punya Kembali Yang berbatan gempal Ini sangat baik Nomor punggung 3 Pasu ting di Gembali Kembali Yang berpostur tinggi Ini menjadi Kapten Dari Tim Alwaz Pucal nomor punggung 3 Yaitu Harun Alkihfi Menambah Keunggulan Menjadi 3-1 Untuk keunggulan Alwais Putsal atas Bina Patra sudah lihat kembali Alwais Putsal menyerang di pertahanan dari tim Bina Patra dan bebas Alwais Putsal pasing dia pada rekannya syuting nomor 21 nampaknya masuk lewat belakang tidak mengubah skor emang karena masuk lewat belakang sangat jauh apakah sudah mengenai daripada jaring atas daripada lapangan Saka Putsal Kem kita lihat waktu di babak pertama kanter te kembali dan tim Bina Patra syuting dan apa yang terjadi peluang emas sayang sekali longpas aja dia selamat menyerang di babak pertama sudah habis dengan skor 3-1 untuk keunggulan daripada Alwais Putsal dan untuk pemirsa pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu like komen dan subscribe youtube dari channel Saka Putsal Kem dan jangan lupa untuk follow instagram Saka Putsal Kem untuk mengetahui lebih lanjut informasi-informasi tentang Saka Putsal League Under 20 kita lihat tandingan babak pertama antara Alwais Putsal dan Bina Patra telah usai di babak pertama dengan skor 3-1 untuk keunggulan Alwais Putsal kita lihat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah terima kasih 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 selamat menikmati kembali pertandingan pemirsa-pemirsa yang ada di rumah babak kedua antara Bina Patra dan Alwes Putsal dengan skor 3-1 untuk keunggulan Alwes Putsal wasit sudah meniup jalan yang kiko babak kedua pertandingan antara Alwes Putsal dan Bina Patra kita lihat skor dengan masih lap 3-1 keunggulan daripada Alwes Putsal masih Alwes Putsal menguasai jalannya pertandingan masih gocek dia disana satu orang kita lihat apa yang terjadi jatuh dia disana nomor punggung 12 lewati saja dan oh nanggung dia ngelewatin ya pemirsa nomor punggung 17 yang berpakaian kos kaki pendek ini terlihat sangat jangki oh good skill yang gila ah sayang sekali dia kepresi tampil terjatuh pemirsa-pemirsa nomor punggung 8 daripada Alwes Putsal Balibina Patra ya disana ada yang tershooting saja memenangi Mr. Gawang kembali ke nomor 8 aduh sayang sekali ke syutingan yang sangat jatuh dia enggak ternyata enggak pelanggaran nomor punggung 17 masalah ngikin untuk TN Bina Patra skor masih 31 untuk keunggulan Alwes Putsal ya dipotong saja syuting sayang sekali beruntung kemudian ya bisa ya bisa ya kan terdek Nampaknya bukan sesuatu pelanggaran Maafin pemirsa Kita lihat Kembali pertanian Masih nomor 22 Dan apa yang terjadi Dipotong saja di daerah pertanian sendiri Kita lihat Pertanian kali ini sangat humoris Siapa pemirsa-pemirsa yang ada di luar Selalu membuat orang tersenyum dan tertawa Kita lihat Kikin untuk tim Bina Patra Tuh sayang Shooting saja Tapi sayang Shootingnya masih melenceng Jauh dari gawang Alway Sputsal Kita lihat skor masih 3-1 Untuk keunggulan Alway Sputsal Di babrak yang kedua ini Apa yang terjadi Kelewat mulai Kembali bikin untuk Bina Patra Eh Apa yang terjadi Kita lihat Kita lihat Alway Sputsal Masih melakukan serangan Pada pertahanan Oh apa yang terjadi Bagus sekali Tachibana bersama Tidak Gol 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 Selebrasi dilakukan oleh nomor punggung 12 daripada Alway Sputsal Yaitu Farnan Perdianza Suling Mengubah skor menjadi 4-1 Untuk keunggulan Alway Sputsal Gol yang sangat-sangat indah Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Dengan melakukan set piece Dua orang pemain Pikin untuk tim Bina Patra Kita lihat Masih Bina Patra Masih Bina Patra Oh Dan Sayang sekali nomor punggung 14 Long pas dia Sayang sekali Jauh Daripada jangkauan Dari tim Bina Patra Kita lihat Shooting saja Apa yang terjadi Masih bisa diamankan oleh Keeper Bina Patra Apa yang terjadi Jangan roket lagi Dilancarkan oleh keeper Dari Alway Sputsal Terima kasih Dari tim Bina Patra S S S S S S S S Nomor punggung 10 Apa yang terjadi Apa yang terjadi Sayang sekali Peluang yang sangat Temas Didapatkan oleh tim Bina Patra Tapi sayang Masih bisa digagal Shooting Apa yang terjadi Masih berada di Samping kiri Jawang Gawang Apa yang terjadi Terima kasih. 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 dia masih membentur depan nomor punggung 12 kembali Bina Patra menekan pertahanan dari alway sputsal kita lihat nomor punggung 14 ada dia di sana dan fall untuk tim alway sputsal menghasilkan tendangan bebas untuk tim Bina Patra Oh trupas yang sangat baik masing dia masih Bina Patra so tahu apa yang terjadi Oh masih tendangan sudut untuk tim Bina Patra kita lihat pengen terjadi long pas dia kepada temannya shooting Oh apa yang terjadi hanya menghasilkan tendangan sudut kita lihat kembali alway sputsal nomor punggung 10 masih dribble-dribble dia Oh jatuh dia apa yang terjadi dan wasit meniup jalannya babak kedua telah selesai pertandingan antara Bina Patra dan alway sputsal dengan skor kemenangan untuk alway sputsal 4-2 pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan pertandingan antara Bina Patra dan alway sputsal di turnamen Saka Putsal League Under 20 jangan lupa untuk like comment dan subscribe YouTube channel dari Saka Putsal Camp dan jangan lupa untuk follow Instagram Saka Putsal Camp untuk selalu mencari kabar atau apa ya atau mencari kabar mengenai informasi-informasi yang ada di Saka Putsal League Under 20 pemirsa-pemirsa yang ada di rumah saya pamit undur diri sampai bertemu di pertandingan selanjutnya saya Bung Bujek mengucapkan terima kasih sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh